Kali ini kita pake cebarnya Kita mau unboxing Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan channelnya Oni Bersama Kita mau haul atau unboxing Khusus room decor part ke 3 Kenapa part ke 3? Karena kita ngecil ya Apa aja sih bareng-barengnya Bagi yang penasaran Keep on watching Hai, Assalamualaikum Sebelum mulai videonya Jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu Karena 1 subscribe dari kamu Sangat berarti bagi aku Dan selanjutnya, yuk kita mulai aja videonya Nah, sebagai gambaran Kamu semua, apa aja sih yang aku beli Untuk room decor kita kali ini Khusus part yang ketiga Di antaranya adalah lerbek-lerbek lagi Iya, cuman ini beda ukuran Ini yang paling besarnya Sebelumnya aku beli yang kecil Karena memang sebagus itu Jadi aku belilah sekarang versi yang besarnya Terus juga ada tempat tisu yang besar Dan yang kecil seperti ini Ada gantungan baju 2 tingkat Ada juga lemari kain sebagai tambahan Ada juga cermin Yang nantinya aku akan jadikan Semi vanity mirror Ada berapa item ya semuanya Ada 9 item yang mau kita unboxing kita kali ini Nah, lanjut aja kita unboxing untuk hijang atau walbritnya Ini aku beli yang warna putih Aku beli di Surabaya Waktu itu kebetulan dapetnya Piongkir Hartanya cuman Rp19.000 Coba kita lihat Kualitasnya gimana ya Aduh Aduh Oke, dari sini ya Yuk Nah, ini salah satu tips juga dari aku Kalau sananya kamu mau beli walbrit atau hijang Pastikan juga ada merek atau brosur yang Nama mereknya hijang Hiasan dinding panjang Biasanya kalau sananya ada merek hijang ini Kualitasnya udah gak dilakukan lagi Nah, sebagai gambaran buat kamu Bagaimana sih kualitas hijang ini Walaupun kamu gak pegang sama sekali Ya, kamu tau kan rangkaian yang ada di kulkas Yang besi-besi untuk tatakan kulkas Nah, seperti itu Dan itu yang bisa aku gambarkan ke kamu semua Seberapa bagus kualitas hijang yang aku dapatkan Aku belinya yang warna putih Ini cukup kuat sih Karena ini hanya dibungkus oleh satu plastik tanpa bubble wrap Alhamdulillah sih gak cacat ya Dan cukup kuat dan mudah-mudahan bisa awet ya Nah, untuk ukuran yang aku beli adalah 35 x 52 cm Ini dari Unico Light Shop Aku beli kurang lebih 19 ribu rupiah Dan murah banget Tapi disini kamu harus pre-order dulu kurang lebih satu minggu ya Saat ini aku lagi menunggu kedatangan pesanan daun rambat Untuk ditempelkan di Walgret dan juga di dealer bird yang besar ini Karena memang estetik banget ya Nah, selanjutnya untuk organizer kognitik yang kristal akril itu Aku akan unboxing aja Dilapisi oleh styrofoam dan mudah-mudahan memang aman ya Ternyata ada 3 partisi yang mereka pisahkan Yaitu bagian atas, bulatan di atas, dan ini bagian tengah Nanti aku akan lihatkan setelah dirakit seperti apa Untuk di video kali ini mungkin terlalu panjang Kalau sandainya aku juga lihatkan bagaimana cara merakitnya Bagaimana proses merakitnya Aku akan pecah di next video Ini adalah rak puta kosmetik 360 derajat Ini aku beli dengan harga Rp 75.000 aja Dan udah 4,9 rating yang mereka dapatkan dari 2.600 item yang terjual dari produk ini saja Nah, berarti kan ketahuan kalau emang kualitasnya bagus ya Ini bahannya adalah akrilik Berfungsi banget, banget, banget Seperti di gambar kamu bisa lihat bisa taruh parfum, berda, kosmetik, deodoran Apa aja deh, pokoknya bakal multifungsi banget deh Untuk jenis yang aku ambil adalah transparent diamond Karena ada juga yang transparent biasa dan wine Nah, setelah jadi organisernya Peralatan kosmetik kamu jadi lebih rapi Kamu bisa taruh kosmetik, deodoran, parfum, terus bedak-bedak Bahkan perhiasan kamu, kamu bisa taruh loh disini Dan jadi lebih cantik dan rapi Puterannya ini memudahkan kita untuk mencari barang-barang apa yang mau kita ambil Nah, selanjutnya aku mau unboxing Lerberg yang versi besarnya ya Nah, sebelumnya aku pernah unboxing Lerberg yang versi kecil Sekarang aku beli yang versi besarnya Mau tahu seperti apa? Sebentar ya Mungkin sebagian besar dari kamu udah tahu kan Lerberg seperti apa Jadi ini cukup besar loh dan harganya itu murah banget Kurang lebih di 300-an something Nah, untuk penampakan sebelum dirakit seperti ini Ukurannya kurang lebih hampir 2 kali lipat dari yang sebelumnya aku beli ya Dan ini pastinya lebih besar dan lebih lebar Untuk kualitasnya sih cukup bagus sama seperti sebelumnya Karena ini memang dari IKEA-nya langsung Dan seperti sebelumnya Cara pemasangannya sangat gampang Dia juga kasih alat pemutar untuk memudahkan kita untuk merangkai dan menguatkan setiap bautnya Pokoknya gampang deh Untuk penampakan setelah dirakit seperti ini Nah, untuk Lerberg yang size besar tadi Itu harganya ternyata di 297.504 rupiah Untuk kualitasnya sendiri aku beli di putradecor.id Sama seperti Lerberg yang pernah aku beli sebelumnya Nah, selanjutnya ini adalah cermin rias Ini ukurannya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil Untuk penampakannya langsung aja seperti ini ya Untuk ukurannya sendiri ini 33 x 63 cm Aku akan tempelkan di pinggir-pinggirnya itu lampu-lampu LED Sehingga terlihat lebih mewah dan cocok dijadikan semi vanity mirror Di bawah cermin rias ini nanti aku akan kasih meja warna putih yang kecil beserta dudukannya Yah, mudah-mudahan jadi lebih hemat ya Untuk tebal cerminnya sendiri 2 mm Dan untuk lebar dari kayu ini adalah 2 cm Nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis Karena ini kan hanya ditempelkan di dinding Dan ini juga nggak terlalu berat Aku beli di seller Jencah 9 Seharga Rp130.000 aja Nah, selanjutnya aku juga beli 2 buah tempat tisu Yang satu tempat tisu biasa dari bahan kayu atau WPC WPC adalah ini ya Dan yang satu lagi memang tempat tisu Tapi tempat tisu kosmetik dan ukurannya pasti lebih besar Sebelumnya aku pernah beli ini di channel Youtubku yang ini Aku beli lagi karena aku kuas dengan kualitas tempat tisunya yang dari kayu Juga harganya yang murah banget Sebelumnya aku beli untuk ditaruh di ruang tamu Sekarang aku beli buat taruh di kamar Nah, untuk tempat tisu yang besar ini Kurang lebih ukurannya 31,5 cm x 17,5 x 16 cm Ini harganya aku beli Rp30.000 Dan yang kecilnya aku belinya di harga Rp17.000 Untuk nama selera sendiri sama dengan video sebelumnya Yaitu Megaman 88 Penampakannya sebelum dirakit kurang lebih seperti ini ya Dan yang satu lagi seperti ini Setelah dirakit, penampakannya seperti ini Selanjutnya aku mau unboxing stand hanger double Sisi rak serba guna Aku menggunakan ekspedisi Grab Express Kebanyakan untuk room bekor kita kali ini Aku banyak menggunakan antara Gojek ataupun Grab Express Ada juga sih yang dari Shopee Express Karena ini kan barang-barangnya rentan untuk pecah dan rusak That's why aku mencari layang aman aja Dan untungnya biaya penyiriman sebagian di cover oleh Shopee ya Untuk sekilas ini terlihat cukup kokoh ya Aku juga belum tau karena ini belum dipasang secara utuh Untuk sekilas sih oke ya Not bad Cukup kuat Dan aku sengaja gak keluarin semuanya Karena ini banyak banget perintilannya Penampakannya kurang lebih seperti ini Ini di harga Rp125.000 Untuk kompiannya ini adalah Rp24.000 Dan di cover sama Shopee Rp20.000 Jadi aku bayar Rp4.000 aja Langsung menggunakan Grab Express ya Jadi total Rp129.000 Fungsinya seperti ini Memuat banyak baju atau jaket-jaket Bisa buat taruh sepatu Keranjang-keranjang di bawahnya Di samping aku lagi nungguin daun rampat Aku juga beli hanger Gantungan kayu supaya terlihat lebih manis Untuk tingginya 80 x 155 cm Dan lebar juga 80 x 155 cm Bahannya sendiri stainless steel dan campuran plastik Selanjutnya aku mau unboxing storage box Yang multifungsi banget Nah kebetulan ini bukan barang Shopee Satu diantaranya hanya dari JDID Seperti biasa ya Kalau pengiriman JDID Mostly mereka mengirimkan Menggunakan kardus yang aman Sebenernya aku sering sih Beli barang JDID Terutama dulu waktu aku masih hangil Kenara masih bayi Karena dulu itu Barang-barang udah gak kayak sekarang Sekarang JDID udah kerjasama Dengan seller-seller Dulu itu Pure dari JDID sendiri Produk dari JDID sendiri Dan udah pasti original Kalau dibilang sih storage-nya gak terlalu gede amat ya Sebesar ini Jadi ini storage-nya harganya cuma 27.500 rupiah Tapi ini cukup murah Taruh parfum Atau buat taruh apa ya Sempotan ruangan Buat taruh makeup-makeup juga bisa sih Untuk yang masih pelajar Bisa untuk storage buku-buku Post-it, pensil, penggaris, alat tulis lah Stationary-nya bisa lah ya Menggunakan ini supaya terlihat rapi Warna bambu gitu ya Warna kaki gitu Jadi masih terlihat estetik Dan worth it sih Harganya cuma 27.500 rupiah Aku kayaknya pengen beli lagi Karena bahannya bagus sih Dia yang doff gitu Kayak yang merek lock and lock gitu lah Ada sih aku pernah beli tong sampah Yang mereknya seperti ini Cukup kokoh Ini mereknya Latleave Barang dari Hong Kong Cantik banget sih Kalau udah ditaruh sebagai pajangan juga oke Nggak taruh di lebar juga oke sih Ini sebenernya Kita lihat aja bakal jadi apa Tapi worth it banget sih Ini lucu Multifungsi sih Selanjutnya yang terakhir Oke Lemari kain Gue taruh spray Jadi biasanya yang lemari utama kita Nggak kesempiatan lagi Lemari utama bisa kita gunakan semaksimal mungkin Untuk barang-barang yang Selalu keluar masuk-keluar masuk kan Kalau ini yang buat simpanan long term gitu Barang-barang yang cukup lama untuk disimpan Aku bisa taruh disini Aku bisa taruh boneka-boneka Atau bed cover Atau spray Atau selimut Jadi yang lemari kita sekarang Nggak berantakan atau kepenuhan Buat gudang penyimpanan sementara gitu Bukan gudang yang berantakan atau kotor gitu ya Beginilah kurang lebih penampakan sebelum dirakit Untuk alfornya sendiri Warnanya warna coklat gitu Dan ini kayak yang Semi-semi plastik gitu Kayak terpal gitu Terus dalamnya kain bahan ya Nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga Untuk penampakannya kurang lebih seperti ini Sesuai di gambar Real feature banget Ininya kurang lebih mirip seperti terpal Terpal yang bukan tebal Kalau gitu yang tipis Dan harganya aku beli murah sih 116 ribu aja Ratingnya cukup tinggi 4,8 dari 15.800 orang yang beli Untuk ukurannya 36 x 36 x 10 cm Beli dari seller Ayuhu Huang 0402 Aduh Begitulah kurang lebih Howl Room Dekor kita kali ini Bagi kamu yang suka channel seperti ini Atau bisa dijadikan referensi kamu Untuk berbelanja di Shopee Jangan lupa ya Untuk di subscribe Like dan komen Nyalakan juga notifikasi Dan kamu Supaya kamu nggak ketinggalan Update aku selanjutnya Bye-bye Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya